Kota Tokyo mendapatkan sebuah pemandangan indah dan unik dari alam. Fenomena alam yang langka, yakni berupa awan pelangi, muncul menghiasi langit di Tokyo dan foto ini dibagikan melalui Twitter dan viral. Menurut laporan, fenomena alam ini muncul pada 26 Juni. Seperti rumor yang beredar, awan dengan aneka warna itu menyerupai warna pelangi. Hanya pada kenyataannya, fenomena optikal ini mendekati pada sebuah es halo daripada sebuah pelangi. Fenomena ini umumnya dikenal sebagai pelangi api, karena itu sering tampak seperti api dengan banyak warna di langit, karena bentuk awan sirus yang terpisah. Fenomena langit ini sebenarnya adalah sebuah lengkung sirkum horizontal. Atraksi langit ini umum terjadi di Amerika Serikat, dan dapat dilihat beberapa kali setiap musim panas, dan sangat jarang terjadi di tempat lain seperti di Eropa Utara. Warna langit ini memang indah, namun ini pertanda bahwa topan besar akan segera tiba. Beberapa jam sebelum topan Hagibis menyerang Tokyo, warga mendapati langit berwarna ungu yang menakjubkan. Warga Jepang kemudian membagikan foto-foto di media sosial fenomena langit keunguan ini. Di balik pemandangan yang indah ini, topan terburuk di Jepang dalam 60 tahun terakhir akan menyerang ibu kotanya. Dilaporkan dari ABC, jutaan warga disarankan untuk mengungsi dari rumah mereka, yang diperkirakan akan lebih parah dibandingkan badai Hagibis di tahun 1958 yang menewaskan 1.269 orang. Warna langit keunguan itu sendiri disebabkan oleh fenomena yang disebut dengan hamburan. Hamburan terjadi ketika hujan lebat menyapa atmosfer partikel besar dan meninggalkan partikel kecil. Partikel besar sebetulnya berfungsi untuk menyerap lebih banyak cahaya dan menyebarkan gelombang secara merata sehingga menimbulkan warna yang lebih redam. Karena pada hamburan cahaya, hanya terdapat partikel kecil, maka yang keluar adalah warna langit yang lebih cerah. Dilaporkan dari CBC, dalam kondisi normal mata kita, hanya bisa mendeteksi warna biru pada langit. Tetapi saat badai, warna ungu kadang juga bisa terlihat. Cahaya tersebar di sekitar kelembapan udara yang menyebabkan munculnya warna ungu yang cantik. Topan Hagibis masih jauh dari selesai. Banjir terjadi pada Sabtu kemarin di Tokyo bagian selatan. Sungai-sungai meluap dan perahu banyak yang terbalik. Bahaya peringatan loksor pun telah dikeluarkan. Dilaporkan dari NHK, saat video ini dibuat, setidaknya ada 40 orang tewas dan yang lain hilang saat Jepang diterjang Topan Hagibis. Sudahkah Anda memandang langit hari ini? Terjadi fenomena alam yang memperlihatkan bentuk awan mamatus yang menghiasi langit di kota Kurdish di Irak. Foto-foto ini dibagikan oleh seorang pengguna Twitter dengan akun Menurut Earth Sky, awan mamatus adalah awan dengan bentuk tonjolan-tonjolan kantung bergantung di bawah awan dan terdiri dari es dan dapat meluas ke segala arah. Awan ini dapat tetap terlihat di langit selama 10 hingga 15 menit. Orang-orang biasa mengasosiasikan awan ini dengan cuaca buruk dan itu memang benar bahwa cuaca buruk bisa terjadi di sekitar sebelum atau sesudah terjadinya sebuah badai. Tapi berlawanan dengan mitos, awan ini tidak meluas ke bawah untuk membentuk tornado. Tapi menarik sebagian karena mereka terbentuk oleh udara yang tenggelam. Sebagian besar awan terbentuk oleh udara yang naik. Awan mamatus dapat tampak tidak menyenangkan, tapi ini umum terjadi di alam. Aspek berbahaya awan ini beriringan dengan keindahan alam. NASA akan menampilkan awan warna-warni di pantai timur. Setelah menunda peluncuran roket lima kali karena cuaca dan isu-isu lain, NASA berharap bahwa yang ke-6 kalinya akan berhasil. NASA dijadwalkan untuk munculkan roket dari Wellops Flight Facility. Misinya adalah untuk menyebarkan 10 tabung dari sistem ejeksi ampul multitabung yang baru. Tabung akan melepaskan uap untuk membentuk awan merah dan biru hijau buatan yang kemudian akan digunakan ilmuwan untuk mempelajari ionosfer. Awan berwarna-warni dapat dilihat di sepanjang pantai timur dari New York ke North Carolina dan ke Barat ke Charlottesville, Virginia. Pusat pengunjung di Wellops akan terbuka sekitar 1 jam sebelum peluncuran untuk siapapun yang ingin melihat ledakan roket secara langsung. NASA tidak akan membatalkan peluncuran sampai menit terakhir jika kondisi masih tidak tepat. Semoga berhasil. Mengapa langit di Jambi bisa merah? Ini penjelasannya. Beberapa hari lalu, media sosial Indonesia dihebohkan dengan fenomena langit merah di langit Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sinar matahari pun sulit menembus asap tebal akibat kebakaran hutan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah memberikan penjelasan ilmiah melalui akun Twitter resminya at info humus BMKG. Menurut BMKG, hasil analisis citra satelit Himawari 8 pada 21 September di sekitar Muaro Jambi menunjukkan banyak titik panas dan sebaran asap yang sangat tebal. Asap dari kebakaran hutan dan lahan berbeda dengan daerah lain yang mengalami kebakaran. Wilayah lain pada satelit tampak berwarna coklat. Namun menurut BMKG, di Muaro Jambi tampak putih yang mengindikasikan lapisan asap sangat tebal. Hal ini dikarenakan mungkin kebakaran lahan atau hutan yang terjadi di wilayah tersebut, terutama pada lahan gambut. Mengapa langit memerah? Jika ditinjau dari teori fisika atmosfer pada panjang gelombang sinar tampak, langit berwarna merah ini disebabkan adanya hamburan sinar matahari oleh partikel mengapung di udara yang berukuran kecil atau aerosol, dikenal dengan istilah miscathering, tulis ad info humas BMKG. Menurut BMKG, miscathering terjadi jika diameter aerosol dari polutan di atmosfer sama dengan panjang gelombang dari sinar tampak matahari. Panjang gelombang sinar merah berada pada ukuran 0,7 mikrometer. Selain konsentrasi tinggi, sebaran partikel polutan juga dapat membuat langit berwarna merah. Mengapa ukuran partikel bisa lebih dari 0,7 mikrometer? Ini dikarenakan mata manusia hanya dapat melihat pada spektrum visible sekitar 0,4 hingga 0,7 mikrometer. Sebelumnya, pada 21 September lalu, seorang warga desa Pulau Mentaro, Muaro Jambi, dikagetkan dengan fenomena langit merah. Warga bernama Mardiana bercerita kepada kompas.com bahwa perubahan warna langit merah terjadi sekitar pukul 10.42 hingga 14.00 waktu setempat.